Hai cuy welcome back to my channel dan kali ini aku mau ngebahas dua headset yaitu HyperX dan Razer Hammerhead Pro V2 dan kenapa banyak casing di sini ya ini cuman minjem tempat doang ini soft case ya yang dari Razer itu mirip kayak begini cuman motifnya mirip kayak begini yang punya Razer tuh seperti yang digambar nih yang aku tunjukin di gambar dan sekarang itu aku pinjem softcase nya dari Sades yang seperti ini dan kalau Razer pakai yang mirip kayak begini jadinya bagus ya kecil dan praktis langsung aja tak buka ya Oh ya untuk kalian tahu aja kedua headset ini itu harganya sekarang sama di kisaran 500 ribuan ya mungkin ada yang jual di atasnya lah mungkin 600 itu ya kalian cari-cari di toko online lah biar dapat di harga 500 ribuan sedangkan dulu Razer Hammerhead Pro V2 ini harganya di 1,2 sampai 1315 gitu deh dan aku nggak tahu kenapa tiba-tiba harganya jadi 500 ribuan kemarin sebetulnya ngecek online shop karena mau beli si Razer ini walaupun harganya 1 jutaan gitu maunya aku beli untuk di review ngebandingin Razer dengan HyperX dan ternyata setelah aku lihat harganya di 500 ribuan jadi langsung aja aku beli dan sekarang ngebandinginnya harganya sama ya harganya sama nih 500 ribuan sekarang dan langsung aja deh kita lihat dalemannya ini softcase nya Sades ya jadi aku keluarin aja dari sini dan HyperX nya juga aku keluarin ininya aku pinjem ya eartipsnya aku pinjem dari Plexton G15 ini punyanya G15 karena aku males ngeluarin yang di plastiknya jadi aku pinjem di G15 yang aslinya seperti ini ya karena yang itu nggak begitu bagus isolasinya jadi aku ganti sama yang seperti ini udah langsung aja kita bahas dari kabelnya dulu ya kalau dari kabelnya sih kedua headset ini sama-sama kabel pipih bedanya yang HyperX ini kabelnya warna merah sedangkan yang Razer kabelnya warna hijau ciri khasnya Razer ya warna hijau ini bisa kalian lihat sendiri untuk Jack nya bisa kalian lihat disini Jack nya sama-sama L-shaped gold plated 3,5mm Razer ada tulisan Razer nya disini yang HyperX nggak ada di Jack nya kosongan kayak gini aja kayak begini di Razer ada nomor serinya tercantum disini ya dibaliknya ini ya aku tutup dikit deh kabelnya sama-sama pipih tapi kalau yang aku lihat disini Razer itu lebih lebih ini ya lebih lebar ya sedangkan HyperX itu lebih ramping sedikit dan tebelan Razer lagi dikit ya yang aku rasain sih agak tebel si Razer ya dan langsung kita ke bagian splitter nya ya splitter nya seperti ini kedua headset sama aja splitter nya terpisah dari mic nya bedanya yang Razer itu ada warna hitamnya kalau HyperX dia warna merah full merah termasuk di bagian Jack nya ya HyperX itu merah Razer itu ada tekstur hitamnya dan langsung kita ke bagian mic nya disini ada pengaturan kabelnya juga dan di mic nya HyperX ada tulisan HyperX nya ada mic nya disini ada lubang mic nya disini Razer juga ada tulisannya Razer disini nah ini kebalik ya ini gini deh gini ya yang Razer lubang mic nya mana ya nggak ada deh kayaknya nggak ada lubang mic nya dia yang HyperX ada ya lubang mic nya disini disini nih kalian bisa lihat dan langsung kita bahas untuk hosting nya nah kedua headset ini tipenya beda ya yang HyperX tipenya earbuds yang Razer tipenya in ear beda isolasi nya juga beda ya di hosting nya juga ada logonya HyperX HX seperti ini di Razer itu ada logo Razer nya kalau Razer ada unsur metal nya kalau yang HyperX ini full bahannya ini ya plastik ya plastiknya bagus kualitasnya ya ini bukan besi ya yang ini baru besi dan kita bahas ear tips nya Razer seperti pada umumnya earphone seperti ini membulat seperti ini masuk ke dalam telinga dan kan yang HyperX itu bertipe earbuds ya yang cuman di pinggiran telinga di pinggiran lubang telinga isolasinya ya harus kalian sesuaiin ya ada ukurannya yang besar yang kecil dan yang sedang dan kalau kalian nanya aku lebih suka sama yang mana kalau untuk tipe suaranya aku lebih suka si Razer ya udah segitu aja videonya sampai disini enggak ya bercanda bercanda sekarang kita bahas kalau untuk HyperX dia itu bertipe suara ngebass ya suaranya itu lebih ngebass yang HyperX sedangkan yang Razer itu lebih ke treble nya lebih kenceng kalau untuk main game suara tembakan di HyperX itu lebih soft kedengerannya lebih lebih enak dan step musuh itu juga kedengeran dan terkadang juga kalau lagi rame suara step nya agak ketutup sedikit nggak ketutup banget ya tapi masih kedengeran ya sedangkan yang Razer suara step nya itu bagus banget dan suara tembakannya itu ya nusuk ke telinga jadi untuk main game itu aku lebih suka pakai yang Razer lebih clear menurut suaranya si Razer ketimbang yang HyperX tapi kalau untuk kenyamanan aku lebih suka yang HyperX yang HyperX ini ini karena tipenya earbuds bukan in-ear monitor seperti ini fitting di telinganya itu lebih nyaman dan karena udah tak sesuaiin sama eartipsnya yang sedang jadinya isolasinya itu lumayan bagus di telinga kalau untuk dipakai lama-lama aku lebih milih yang HyperX kalau yang Razer dipakai lama-lama juga enak cuman terkadang daun telinga itu kepentok sama besinya yang disini sama hosingnya hosingnya ini besi ya jadinya lumayan agak sakit ya kalau kepentok sama ini sama hosingnya itu aja sih yang ngebuat aku nggak begitu nyaman pakai headset ini lama-lama ya harus kalian lepas lagi dan kalian pasang biar nggak kena ke daun telinga ya terkadang hosingnya juga ketekan itu yang ngebikin sakit jadinya ya untuk step semuanya aman kedua headset ini tuh enak untuk ngedengerin step walaupun tipe karakternya beda ya yang ini lebih ngebass dan yang ini lebih ke treble ya ke treble itu lebih suara tembakan lebih kenceng dan suara step lebih jelas kalau yang Razer kalau yang HyperX suara tembakannya lebih soft dan stepnya terdengar jelas cuman agak sedikit nggak jelas di saat lagi rame atau lagi perang gitu loh kalau untuk posisi tembakan atau posisi musuh dimana kedua headset ini mumpuni untuk semua itu ya kalau untuk ngedengerin musik atau ngedengerin audio yang lain kalau menurutku keduanya sama-sama enak ya nggak ada komplain sih dan untuk suara micnya dari kedua headset ini kira-kira seperti ini suaranya kalian bisa nilai sendiri dan langsung aja kita lihat perbandingannya ya cek cek 1111 ya ini adalah suara dari mic yang disini micnya Razer Razer Hammerhead Pro V2 ini suara micnya seperti ini ada noise di sekitar juga kalian bisa nilai sendiri seperti apa suaranya dan kalian suka apa nggak dengan tipe suara yang seperti ini dan kali ini aku mau ganti langsung ke yang ini HyperX cuy dan ini adalah HyperX earbuds ya HyperX itu micnya disebelah kiri ya disebelah kiriku ya kalau Razer itu micnya ada disebelah kanan sama-sama pendek juga di daerah dagu begini suaranya kok suaranya micnya di dagu jadi kualitas suaranya seperti ini yang ditangkap oleh kedua mic tersebut bedanya cuma kanan sama kiri doang ya sisanya sih sama-sama panjang eh panjangnya sama-sama seperti ini deket dengan dagu nggak terlalu jauh dari mulut kalian bisa yang sendiri kalian lebih suka sama suara mic yang mana ya itu dia kualitas suaranya kalian bisa nilai ya kalian lebih suka tipe suara yang seperti apa atau mungkin lebih cocok yang mana kedua micnya juga nggak jauh dari posingnya lumayan deket tapi kalau dilihat dari sini lebih deket yang HyperX ya posisi micnya ya kalian bisa nilai sendiri lah kualitas suaranya seperti yang udah kalian denger kalau untuk isolasi suara ketika kalian pakai headset ini ya otomatis isolasi yang Razer itu lebih lebih kedap ya daripada yang HyperX yang HyperX kan tipenya earbuds cuma nempel di pinggiran lubang telinga sedangkan yang Razer ini tipenya in ear jadinya dia masuk ke dalam telinganya suara luar masih kedengeran kalau pakai HyperX sedangkan kalau pakai Razer suara di luar itu nggak kedengeran ya fitting di telinga juga kalian udah tahu aku lebih suka yang HyperX ketimbang yang Razer kalau kalian kalian lebih suka yang earbuds ya silahkan ambil HyperX kalau lebih suka yang in-ear ya silahkan ambil Razer kedua headset ini sama-sama enak untuk bermain game dan pro player juga udah banyak yang pakai kedua headset ini kalau yang Razer udah pastilah banyak yang nggak usah diraguin lagi kalau yang HyperX ada beberapa yang aku tahu seperti microboy BTR eh bukan BTR sekarang yang EVOS ya EVOS microboy lah pokoknya microboy itu pakai dan aku sempat lihat mute juga pakai mute di videonya aku lihat dia pakai HyperX juga dan temen-temen streamer juga banyak yang pakai merek HyperX ya untuk jenis over ear nya atau headphone nya lah kalau yang Razer juga banyak yang pakai ya kayak si Alice juga pakai Razer ya tapi yang model headphone ya dan kalau dari segi harga Razer ini dibanderol dengan harga yang mahal ya dulu ya dia satu juta sekian atau kalau di dollar itu 900 ya kisaran 900 dollar lah dan kan HyperX ini lebih murah tapi karena sekarang harganya murah dua-duanya istilahnya di harga yang sama di 500 ribuan di 500 ribuan jadi banyak yang mingung nih mendingan ambil Razer atau HyperX ya kalau menurutku sih kalau kalian lebih suka yang treble atau yang bassnya suaranya nggak begitu nendang kalian ambil yang Razer kalau kalian suka yang ngebass bisa kalian ambil yang HyperX kalau ditanya kabelnya awetan yang mana ya aku nggak tahu ya kalau HyperX udah lumayan lama dan masih awet aja kalau yang Razer masih baru jadinya aku nggak tahu ini bakalan awet berapa lama dan mungkin juga aku akan jual kedua headset ini kalian bisa pantengin aja di Shopee yang disini nanti linknya aku taruh dibawah ya bisa kalian pantengin disitu kalau kalian pengen nyari-nyari headset yang udah aku review atau barang-barang yang pernah aku review ya istilahnya barang bekas yang udah aku review mungkin aku akan jual di platform itu ya ya kurang lebihnya segitu yang bisa aku bahas ke kalian eh maaf ya kalau kata-katanya berulang karena nggak tak pakai inscript cuman pakai patokan apa aja yang harus aku nilai dan mungkin kalau audionya agak sedikit berisik ya dimalumin aja soalnya ini lagi siang hari soalnya ada beberapa yang belum aku bikinin video kayak yang ini ini yang rexus rexus ini belum aku review ya ditunggu aja ya rexusnya kalau Razer aku nggak buatin reviewnya karena memang sudah banyak yang review Razer jadinya langsung aku bandingin ke HyperX ya mungkin kalian punya penilaian sendiri terhadap kedua headset ini atau kalian udah pernah nyobain salah satu headsetnya bisa aja tulis langsung di kolom komentar gimana menurut kalian atau bagaimana pandangan kalian tentang kedua headset ini ya makasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih